Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini saya akan membahas soal UTBK tahun 2022 ini merupakan soal asli UTBK tahun 2022 yaitu matematika scientech nah ada 20 soal ya dari nomor 1 sampai nomor 20 ini akan kita bahas satu persatu oke langsung aja kita masuk ke soal nomor 1 nomor 1 hasil dari integral 2x plus 3 dibagi akar pangkat 3 dari x kwadrat plus 3x plus 1 dx adalah nah ini kita gunakan integral substitusi ya jadi kita gunakan pemisalan ini kalau misalkan kita ubah ini akar disini itu kan bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan ya maka ini bisa kita tulis menjadi integral dari 2x plus 3 dibagi akar pangkat 3 itu sama aja dengan pangkat 1 per 3 jadinya x kwadrat ditambah 3x plus 1 pangkat 1 per 3 dx untuk menggunakan integral substitusi berarti kan yang pangkat tertinggi ini yang kita misalkan ya jadi kita misalkan sebagai u x kwadrat plus 3x plus 1 kemudian kita cari du du itu adalah diferensial u atau turunannya berarti ini kita turunkan juga terhadap x jadi 2x ditambah 3 dx dengan kata lain dx itu apa nah tinggal pindah ruas aja ya kali pindah ruas jadi bagi jadinya du dibagi 2x plus 3 kemudian kita masukkan ke sini jadi integral dari 2x plus 3 dibagi ini itu tadi kan kita misalkan sebagai u ya berarti u pangkat 1 per 3 dikalikan dx dx ini sama dengan du per 2x plus 3 jadi dxnya diganti sama du per 2x plus 3 nah ini sama 2x plus 3 berarti kita soret jadi tinggal integral 1 per u pangkat 1 per 3 du nah bentuk integral itu kan dalam bentuk ax pangkat n ya jadi ini kita naikkan ke atas pangkatnya jadi negatif maka ini sama aja dengan integral u pangkat min 1 per 3 du nah integral itu kan pangkatnya ditambah ya jadi sama aja dengan 1 per ditambah min 1 per 3 ditambah 1 u pangkat min 1 per 3 ditambah 1 plus c gitu kan ya nah kita hitung min 1 per 3 tambah 1 min 1 per 3 tambah 1 1 itu kan kalau kita samakan penyebutnya sama aja dengan 3 per 3 ya 3 kurangi 1 itu 2 jadi 2 per 3 jadi sama aja dengan 1 per 2 per 3 u pangkat 2 per 3 plus c 1 dibagi 2 per 3 itu sama aja dengan 3 per 2 jadi 3 per 2 u pangkat 2 per 3 u pangkat 2 per 3 plus c u nya itu siapa u nya tadi adalah x kwadrat plus 3 x plus 1 jadi ini sama aja dengan 3 per 2 dalam kurung u nya kita ganti sama x kwadrat plus 3x plus 1 pangkat 2 per 3 plus c nah pangkat 2 per 3 berarti kan pangkat 2 diakarin sama 3 gitu ya ini kalau kita tulis jadinya 3 per 2 kemudian akar dari x kwadrat plus 3x plus 1 kwadrat jadi kwadrat dari sini ya karena ini 1 per 3 berarti kan di sini 3 plus c gitu jadi jawabannya yaitu yang 3 per 2 ya jawabannya yang d nomor 2 di dalam sebuah kotak berisi 12 bola yang 4 diantaranya berwarna kuning dan sisanya berwarna hitam jadi ada sebuah kotak ada sebuah kotak kemudian di dalam kotak itu berisi 12 bola 4 diantaranya berwarna kuning berarti 4 kuning dan sisanya hitam karena ada 12 bola berarti hitamnya ada 8 ya kan jadi kalau di total itu 12 yang ditanyakan di sini adalah jika diambil 4 bola sekaligus jadi langsung ambilnya 4 ya peluang tidak ada bola kuning yang terambil adalah jadi peluang terambilnya ke 4 bola itu adalah hitam ya kan jadi caranya bagaimana kita gunakan kombinasi karena peluang maka kita bagi sama semesta jadi peluang kejadian A itu kan NA dibagi NS nah NA ini kan terambil 4 bola sekaligus secara acak peluang tidak ada bola kuning yang terambil kalau tidak ada bola kuning yang terambil berarti kan yang terambil kan hitam jadi kombinasi mengambil 4 sekaligus karena tidak ada yang kuning berarti 4 sekaligus dari 8 dibagi sama semestanya berarti kombinasi 14 sekaligus dari totalnya ini totalnya kan ada 12 gitu ya tinggal kita hitung aja kombinasi 4 dari 8 itu sama aja dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 faktorial dibagi sama ini kombinasi 4 dari 12 jadi 12 faktorial dibagi 12 kurangi 4 itu 8 ya 8 faktorial dikali 4 faktorial oke kita cari satu persatu 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 4 faktorial jadi kita jabarkan 8 faktorial itu sama aja dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 faktorial yang ini dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 nah ini kan dihabis nih gitu ya 4 kali 2 itu 8 berarti kita corat sama 8 oke berarti tinggal 6 dibagi 3 ini bisa ya 6 bagi 3 itu 2 oke sekarang kita bagi yang ini jadi sisanya berapa ini ini yang bawah kan udah habis semua nih yang atas itu tinggal 7 kali 2 kali 5 7 kali 2 kali 5 nah dibagi sama yang bawah 12 faktorial dibagi sama 8 faktorial itu 12 faktorial ini jabarkan ya dijabarkan sampai ketemu yang faktorial terbesar jadi 12 faktorial ini dijabarkan jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi sama 8 faktorial dibagi 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 jadi ini habis dicoret ya 4 4 kali 3 4 kali 3 kan 12 jadi corat sama 12 kemudian 2 sama 10 10 bagi 2 itu 5 jadi ini sisanya apa sisanya yang bawah ini jadi kita taruh disini ya yang atas ini tadi kan sisanya 7 kali 2 kali 5 jadi 7 kali 2 kali 5 dibagi yang bawah ini sisanya adalah 11 kali 5 kali 9 11 kali 5 kali 9 sama-sama ada 5 kita hilangkan jadi 7 kali 2 itu 14 dibagi 11 kali 9 adalah 99 maka jawabannya yaitu yang C nomor 3 ini suku banyak ya suku banyak PX dibagi oleh 2X min 1 bersisa 4 dibagi oleh X min 1 bersisa min 4 jika PX dibagi oleh 2X kuadrat min 3 X plus 1 akan memberikan sisa berapa gitu ya nah disini ada PX 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 dibagi oleh 2X min 1 bersisa 4 ya jadi sisanya itu 4 nah kalau dia dibagi sama 2X min 1 berarti ini X sama dengan setengah ya kalau X sama dengan setengah memberikan sisa 4 maka ini bisa kita tulis menjadi P setengah ya karena ini kan dia PX ya X nya itu setengah P setengah sama dengan 4 kemudian PX dibagi oleh X min 1 sisanya sama dengan min 4 nah X sama dengan X min 1 ini sama aja dengan X sama dengan 1 kalau kita tulis menjadi X nya dimasukkan kesini berarti P1 P1 sama dengan ketemunya adalah negatif 4 nah kemudian PX dibagi oleh PX kalau dia dibagi oleh 2X kuadrat min 3 X plus 1 sisanya berapa gitu ya kalau ada suku banyak dibagi oleh pangkat 2 maka sisanya adalah pangkat 1 kalau suku banyak dibagi pangkat 1 sisanya adalah pangkat 0 atau konstanta ya nah ini kan dia pangkat 2 berarti sisanya kan pangkat 1 ya jadi sisanya ini kita lambangkan sebagai PX plus Q jadi kita harus mencari P sama mencari Q nah ini kalau kita faktorkan pembagian 2X kuadrat min 3 X plus 1 kalau kita faktorkan itu kan dia sama aja dengan ini kali ini ya jadi 2X sama X ya min 1 sama min 1 sama kan ini berarti X sama dengan setengah atau X sama dengan 1 sedangkan tadi diketahui kalau ketika X nya setengah X nya setengah sisanya adalah 4 berarti P setengah sama dengan 4 kita masukkan ya ketika X nya setengah dimasukkan disini sisanya adalah 4 berarti 4 sama dengan X nya setengah jadi setengah P ditambah Q kemudian ini kalau 4 sama dengan setengah P tambah Q biarkan seperti ini dulu ya kemudian kalau X nya 1 X nya 1 kalau dimasukkan kesini berarti P1 dia memberikan sisa negatif 4 P1 sama dengan negatif 4 jadi negatif 4 ini dia sisa ya kita masukkan juga ke persamaan ini ya jadi persamaan ini dimasukkan kesini sama kesini sisanya negatif 4 sama dengan P nya itu X nya itu 1 berarti 1 kali P berarti kan P ya plus Q udah ini tinggal di eliminasi aja ini Q nya udah sama berarti tinggal kita kurangkan Q dikurangi Q kan dihabis setengah P dikurangi P setengah dikurangi 1 itu kan negatif setengah ya jadi sama aja dengan negatif setengah P sama dengan 4 dikurangi min 4 sama aja dengan 4 ditambah 4 yaitu 8 nah berarti dengan kata lain kita lanjutkan disini ya dengan kata lain 8 sama dengan min setengah P berarti P nya berapa kan pindah ruas nih 2 pindah ruas dikalikan jadi 2 kali 8 16 ya karena ada negatifnya berarti P sama dengan min 16 ketika P nya sudah ketemu masukkan ke salah satu persamaan ini untuk mencari Q P plus Q sama dengan negatif 4 P nya itu min 16 ditambah Q sama dengan negatif 4 berarti Q sama dengan berapa pindah ruas min pindah ruas jadi plus jadi min 4 tambah 16 yaitu 12 nah jadi P sudah ada Q sudah ada ini P nya ya kemudian Q nya ini yang ditanyakan kan sisa sedangkan sisa tadi rumusnya yaitu PX plus Q P nya itu min 16 berarti min 16 X ditambah Q Q nya yaitu 2 12 jadi min 16 X plus 12 jawabannya yaitu yang B nomor 4 diketahui data bilangan bulat terurut kalau terurut berarti dia sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar P 3 Q 6 R 7 S 10 dan tidak memiliki modus tidak memiliki modus itu artinya adalah jumlah semua elemen yang ada dalam data ini itu dia sama jadi kalau misalkan dia misalkan angka 3 nya ada 2 berarti angka yang lain pun juga ada 2 semua jadi dia jumlahnya itu sama jadi kalau misalkan dia angkanya berbeda ya berbeda semua itu dia dikatakan sebagai tidak memiliki modus nah jika jata bulat ini terurut jadi kan dia dari P kemudian 3 kemudian Ki kemudian 6 kemudian R kemudian 7 kemudian S kemudian 10 karena dia terurut maka dia P ini nilainya kurang dari 3 jadi ini kita bisa tulis menjadi P kurang dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan Ki kurang dari sama dengan 6 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 7 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 10 kita hitung dulu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 benar ya takut salah nah ini kita lihat dulu disini kan dia dibilang P itu kurang dari 3 kan disini bilangan bulat bilangan bulat itu kan dia dimulai dari negatif kemudian 0 kemudian bilangan asli gitu ya kalau P nya kurang dari 3 berarti kan kemungkinan P disini kan banyak ya jadi P ini kemungkinannya banyak sekali banyak sekali lah ya dari negatif kemudian 0 1 2 3 mentoknya di 3 kemudian Ki itu dia kurang dari 6 kalau kalau K nya kurang dari 6 maka K ini kemungkinannya berapa ya K ini kan dia kemungkinannya kan kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 6 ya jadi kemungkinannya itu bisa angka 3 bisa angka 4 bisa angka 5 bisa angka 6 kemudian R R ini kan dia diantara 6 sama 7 6 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 7 berarti R ini dia kemungkinannya cuma angka 6 sama angka 7 ya kemudian yang S S ini antara 7 sama 10 berarti kemungkinannya ini 7 8 9 10 nah karena Ki sama S kemungkinannya banyak jadi kita perhitungkan yang R aja karena dia cuma ada 2 kemungkinan ya yaitu R kalau nggak 6 itu ya 7 nah kita coba misalkan ya kita anggap kita misalkan R ini adalah 6 R sama dengan 6 kalau R ini kita misalkan 6 maka kan baris ini itu kan menjadi kita tulis dulu ya menjadi P kemudian 3 kemudian Ki kemudian 6 kemudian 6 kemudian 7 kemudian S kemudian 10 ya jadi angka 6 nya disini ada 2 kalau misalkan R nya kita misalkan 6 angka 6 nya ada 2 dia dibilang disini tidak memiliki modus kalau tidak memiliki modus berarti kalau 6 nya ada 2 maka bilangan yang lain juga harus ada 2 semua ya nah kalau misalkan ini ada 2 berarti S ini kan kita misalkan 7 kalau 7 berarti kan 7 nya ada 2 tapi 10 nya sendirian berarti salah ya nah K nya juga sama kalau K nya ini kita anggap 3 berarti kan 6 nya ada 2 ini 3 nya ada 2 tapi P ini sendirian jadi dia salah nah sekarang kalau kita misalkan R sama dengan 7 karena R ini kemungkinannya kalau tidak 6 ya 7 kalau kita misalkan 7 jadi kan nanti barisanya menjadi P 3 K 6 R nya jadi 7 7 kemudian S ini 10 nah kalau R nya kita anggap 7 ini kan dia 7 nya ada 2 karena disini keterangannya dia tidak memiliki modus maka kita bikin dia menjadi 2 semua ini 10 berarti S nya boleh gak kita ganti 10 boleh karena S disini ada 10 ini 6 K nya boleh gak diganti 6 boleh karena K itu kemungkinannya bisa 3 4 5 6 jadi ini K nya kita ganti 6 kalau ini 3 boleh gak P nya diganti 3 boleh ya karena P nya ini kan dia kurang dari sama dengan 3 jadi boleh diganti 3 jadi ini 3 nah kalau dia diganti seperti ini maka kan dia barisanya itu menjadi 3 ya menjadi diganti 3 ya berarti 3 3 6 6 7 7 10 10 nah berarti dia terbukti bahwa ini dia tidak memiliki modus kenapa karena angka 3 nya ada 2 angka 6 nya ada 2 angka 7 nya ada 2 angka 10 nya juga 2 gitu ya faham ya nah berarti tidak memiliki jika s dikurangi r sama dengan k dikurangi p maka berapakah k r min p s k r min p s jika s dikurangi r sama dengan k dikurangi p ini dihabikan gak apa-apa ya nilai k r dikurangi p s langsung aja ya k r dikurangi p s tadi kan dia urutannya ini p ya ini p kemudian ini k kemudian 7 tadi r 6 7 ini r kemudian s s nya tuh ini tadi nah oke berarti berapakah k r dikurangi p s k r k nya itu 6 r nya itu 7 berarti 6 kali 7 dikurangi p s p nya 3 s nya 10 nah berarti 6 kali 7 itu 42 dikurangi 3 kali 10 itu 30 42 dikurangi 30 sama dengan 2 12 yaitu yang a nomor 5 penyelesaian dari harga mutlak x min 1 kurang dari sama dengan x per 6 adalah a kurang dari x kurang dari b maka nilai dari 7 a plus 5 b adalah nah disini dibilang bahwa ini penyelesaiannya adalah ini gitu ya berarti kita cari penyelesaiannya harga mutlak x min 1 kurang dari sama dengan x per 6 6 nya ini kan boleh pindah ruas ya bagi pindah ruas jadi kali jadi sama jadi sama 6 harga mutlak x min 1 kurang dari sama dengan x per 6 gitu ya nah kemudian untuk nyari penyelesaiannya tinggal kita kuadratkan aja nah tinggal dikuadratkan kalau dikuadratkan berarti sama aja dengan 6 harga mutlak x min 1 kita kuadratkan kurang dari sama dengan x ini 6 nya tadi udah pindah ruas ya jadi x kuadrat gitu ya nah oke kita kuadratkan 6 dikuadratin itu 36 harga mutlak x min 1 kalau dikuadratin mutlaknya kan hilang ya jadinya x kuadrat min 2 kali 1 kali x 2 x negatif 1 dikuadratin 1 kurang dari sama dengan x kuadrat gitu ini kita kalikan 36 kalikan x kuadrat itu 36 x kuadrat min 36 kali 2 itu 72 x ditambah 36 kali 1 itu 36 kurang dari sama dengan x kuadrat sekarang kita pindah ruas 36 x kuadrat dikurangi x kuadrat itu 35 x kuadrat dikurangi 72 x ditambah 36 kurang dari sama dengan 0 nah ini kita faktorkan 35 itu kan perkalian 7 kali 5 berarti 7x sama 5x 6 sama 6 ini min sama min gitu ya ini 35 x kuadrat betul kalau ini dia min 42 min 42 min 30 min 72 min 6 min 6 36 jadi dengan kata lain 7 sama dengan 6 salah ya x x sama dengan 6 per 7 atau x sama dengan 6 per 5 gitu ya sedangkan ini kalau kita uji di garis bilangan 6 per 7 itu kan kurang dari 1 sedangkan 6 per 5 itu lebih dari 1 berarti lebih yang 6 per 7 ini di sebelah kiri sebelah kanya di sini 6 per 5 kemudian di sini ada angka 0 ya nah angka 0 karena disini kan 0 0 kalau dimasukkan ke pertidak samaan ini itu kan positif karena 0 dikurangi 0 tambah 36 positif negatif positif yang diminta kurang dari berarti ambil yang negatif gitu ya berarti kan 6 per 7 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6 per 5 nah diketahui ini kan dia penyelesaiannya nih ini ada sama dengannya gini ya bentuk ini itu sama dengan a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b kan sama jadi dengan kata lain ini itu sama aja dengan a dan ini sama aja dengan b ya kan karena a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b yang ditanyakan adalah nilai dari 7 a ditambah 5 b 7 a berarti 7 dikalikan a nya itu 6 per 7 ditambah 5 b berarti 5 kali b nya itu 6 per 5 kita kalikan ini berarti dicoret ini juga sama dicoret jadi dia tinggal 6 disini tinggal 6 gitu ya sama ya berarti 6 ditambah 6 sama dengan berapa sama dengan 2 12 maka jawabannya yaitu yang e nomor 6 simon menabung uang 1 juta di tahun 2021 kemudian bank memberikan suku bunga majemuk jika tahun 2026 saldonya menjadi 2 juta maka saldonya akan menjadi 8 juta pada tahun berapa gitu ya jadi ini kita gunakan suku bunga majemuk diketahui simon menabung awalnya kan 1 juta ya berarti ini dia sebagai MO atau tabungan awal itu pada tahun 2011 pada tahun 2021 tahun 2021 itu MO menabung awalnya itu 1 juta nah kemudian memberikan suku bunga menjemuk kita gak tahu ya suku bunganya berapa tahun 2026 2026 jadi ini dia sebagai MN nah kita hitung disini kan apa namanya saldonya itu kan dia menjadi 2 juta ya menjadi 2 juta itu itu dari tahun 2021 sampai tahun 2026 berarti berapa tahun tuh 1 sampai 6 6 kurang 1 kan 5 ya berarti 5 tahun jadi ini kita anggap sebagai M5 ya jadi M ketika usianya tabungannya 5 tahun gitu nah sekarang kita masukkan ke rumus suku bunga menjemuk dimana rumus suku bunga menjemuk MN rumusnya yaitu MO dikalikan 1 plus I pangkat N N ini kan dia sekian tahunnya ya nah sekarang kita masukkan aja MN nya MN setelah 5 tahun ini ya kita masukkan MN nya disini adalah 2 juta sama dengan MO MO itu tadi modal awalnya tabungan awalnya 1 juta nah dikalikan ini 1 plus I pangkat N N nya tadi kan dia 5 karena ini kan dia tabungan selama 5 tahun ya ini kan karena perkalian kan boleh kesini dibagi ya berarti 2 juta dibagi 1 juta itu kan 2 atau ini kita coret nolnya nah 2 dibagi 1 berarti tinggal 2 sama dengan 1 plus I pangkat 5 kita belum tahu ini I nya berapa nah sekarang saldo nya akan menjadi 8 juta itu pada tahun berapa ya jadi M nya ini MN nya itu menjadi 8 juta jadi MN sama dengan 8 juta ini dia akan terjadi pada tahun keberapa gitu kan oke sama aja berarti masuknya kita masukkan ke rumus bunga menjemuk MN jadi MN sama dengan MO dikalikan 1 plus I pangkat N gitu ya dia akan menjadi 8 juta berarti MN nya ini 8 juta sama dengan MO kalau MO kan dia tetap ya tabungan awalnya berarti 1 juta dikalikan 1 plus I pangkat N N nya kita belum tahu berapa nah ini sama bisa kita coret ini kalau dibagi 8 bagi 1 kan 8 ya jadi 8 sama dengan 1 plus I pangkat N nah disini adanya adalah 2 sama dengan 1 plus I pangkat 5 jadi nanti kita ngubahnya mengacu ke sini ini 8 disini 2 8 ini kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat ya kan 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 2 pangkat 3 sama dengan 1 plus I pangkat 5 sedangkan 2 2 ini kan sama aja dengan 1 plus I pangkat 5 ya 1 plus I pangkat 5 sama dengan 2 berarti 2 ini boleh kita ganti menjadi 1 plus I pangkat 5 dipangkatin sama 3 pangkat 3 dari sini yang 2 nya diganti ini sama dengan 1 plus I pangkat ini tadi N ya N gitu ya jadi dengan kata lain 1 plus I pangkat 5 kali 3 itu 15 sama dengan 1 plus I pangkat N nah sama-sama ada 1 plus I 1 plus I berarti kan tinggal kita coret aja nih tinggal kita selesaikan yang atas aja berarti N sama dengan 15 dan sama dengan 15 nah jadi dia akan memperoleh tabungan sebesar 8 juta itu setelah 15 tahun nah setelah 15 tahun berarti terjadi pada tahun berapa tadi awal dia nabung itu kan dia tahun 2021 kan setelah 15 tahun ya berarti tambah 15 jadi berapa tuh 2036 berarti ya 2036 gitu maka jawabannya yaitu yang D nomor 7 fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 diterminkan terhadap garis X sama dengan 3 bayangannya adalah Y sama dengan A X kuadrat plus B X plus C maka nilai dari A plus B plus C adalah nah oke ya disini dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 rumusnya apa kalau dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 jadi kalau ada X koma Y titik X koma Y ya dia dicerminkan terhadap X sama dengan A rumusnya yaitu 2A min X koma Y gini kan ya nah sekarang kalau dia dicerminkan terhadap X sama dengan 3 berarti X koma Y diterminkan terhadap X sama dengan 3 jadinya 2A min X A nya itu kan 3 ya berarti 2 kali 3 dikurangi X koma Y jadi sama aja dengan 2 kali 3 berapa? 6 berarti 6 min X koma Y gitu ya maka ini dia sebagai X aksen sama Y aksen dia sebagai X aksen atau X bayangan ini dia sebagai Y aksen atau Y bayangan nah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 kalau diterminkan terhadap ini kan dia jadinya gini ya jadi nanti X nya ini kita ganti X aksen ini Y nya ini kita ganti Y aksen ini jadi Y sama dengan ini ya Y aksennya berarti tetap kita tulis Y ya Y sama dengan sedangkan X nya diganti itu sama 6 min X jadi 6 min X kuadrat dikurangi 2 kali X nya itu 6 min X ditambah 3 jadi Y sama dengan ini kalau dikuadratkan 6 dikurangi X kalau dikuadratkan 6 kuadrat 36 2 kali X kali 6 min 12 X ditambah X kuadrat ini min 12 ini min kali min plus plus 2 kali X berarti 2 X ditambah 3 berarti Y sama dengan 36 dikurangi 12 itu kan 24 24 tambah 3 itu 27 jadi 27 min 12 X plus 12 X berarti min 10 X ditambah X kuadrat gitu ya kalau kita urutkan menjadi persamaan kuadrat kan Y sama dengan X kuadrat min 10 X plus 27 nah dibilang bahwa hasil pencerminannya itu Y sama dengan A X kuadrat plus B X plus C berarti A nya berapa ini A nya itu kan koefisien dari X kuadrat A nya 1 B nya sama dengan min 10 dan C nya sama dengan 27 yang ditanyakan adalah nilai dari A plus B plus C A nya 1 B nya itu min 10 C nya 27 udah deh kita tinggal kita jumlahkan aja 1 dikurangi 10 itu min 9 min 9 tambah 27 berarti adalah 8 B 18 jawabannya yaitu yang D nomor 8 persamaan garis singgung lingkaran yang titik pusatnya di 2,A dan panjang jari-jarinya adalah R adalah 2X plus Y sama dengan 4 maka nilai A yang memenuhi adalah nah jadi misalkan nih ada sebuah lingkaran lingkaran gitu ya titik pusatnya di 2,A ini titik pusatnya di 2,A kemudian panjang jari-jarinya ini R ya kemudian dia ada sebuah garis yang menyinggung nah ini garis singgungnya garis singgungnya disini adalah 2X plus Y sama dengan 4 gitu ya yang ditanyakan yang ditanyakan adalah berapakah nilai A yang memenuhi jadi ada titik kemudian ada garis kemudian ada jarak dari titik ke garis jadi R ini kan jarak dari titik ke garis ya jadi bisa kita gunakan rumus itu rumusnya apa jarak dari titik ke garis jadi misalkan nih ada titik ya ada titik X1 koma Y1 kemudian dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 maka untuk menghitung titik ke garis ini jarak dari titik ke garis atau S ya rumusnya yaitu harga mutlak AX1 ditambah BY1 plus C dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ini rumusnya sedangkan kalau dalam lingkaran jarak ini sama aja dengan jari-jari jadi jari-jari ini jarak dari pusat ke garis lingkung lingkaran gitu ya jadi bisa kita hitung R sama dengan kita cari dulu ya ABC nya dulu ya biar gak bingung ya titik pusatnya itu kan 2,A 2,A ini dia sebagai X1 sama Y1 karena dia titik X1 sama Y1 sedangkan garisnya ini kan persamaan umumnya kan ini AX plus BY plus C ya berarti 2X plus Y 4 nya pindah ruas jadi min 4 sama dengan 0 kan AX kuadrat plus BY plus C berarti A nya sama dengan 2 kemudian B nya sama dengan koefisien dari Y gak ada kan 1 ya C sama dengan min 4 nah sekarang untuk menghitung jari-jarinya jari-jari sama dengan jarak dari pusat ke garis garis lingkung ya AX1 A nya siapa? A nya itu 2 berarti 2 dikali X1 nya itu 2 ditambah BY1 B nya itu 1 Y1 nya itu A ditambah C C nya itu min 4 dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat A nya 2 jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu ya nah berarti R sama dengan R sama dengan harga mutlak 2 dikalikan 2 itu kan 4 jadi 4 ditambah 1 kalikan A itu A dikurangi 4 dibagi akar 2 kuadrat itu 4 4 tambah 1 5 berarti akar akar 5 gitu ya nah kita masukkan ke sini ini 4 dikurangi 4 kan dia habis jadi R sama dengan harga mutlak dari A per akar A per akar 5 gitu ya nah ini A nya berarti akar 5 nya kan boleh pindah ruas kan akar 5 bagi kalau pindah ruas jadi kali berarti R dikalikan akar 5 sama dengan harga mutlak A yaudah berarti kan A nya itu sama aja karena A ini adalah pusat ya jadi kan dia ada dua kemungkinan negatif R akar 5 atau R akar 5 karena disini adanya cuma 1 ya berarti R sama dengan A sama dengan R akar 5 gitu maka jawabannya yaitu yang B nomor 9 kurva Y sama dengan X kuadrat min 2 X plus 6 digeser ke kanan 5 satuan lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 maka bayangannya adalah nah jadi untuk mengetahui pergeseran atau bayangan dari suatu kurva maka kita misalkan dia sebagai titik dulu ya misalkan ada titik X, Y kemudian dia digeser ke kanan 5 satuan kalau dia digeser ke kanan 5 satuan maka kalau digeser ke kanan itu kan berarti X nya yang berubah ya maka dia menjadi X ditambah 5 karena bergeser 5 koma Y tetap ya kemudian ini dia dilanjutkan lagi oleh X sama dengan 5 ini sama seperti soal yang nomor berapa tadi kalau ada X koma Y dia diterminkan terhadap garis X sama dengan A rumusnya yaitu 2 A min X koma Y gitu kan ya 2 A min X koma Y maka ini menjadi 2 A A nya kan 5 ya 2 kali 5 min X X nya kan ini X plus 5 koma Y gitu ya maka dia bayangannya itu menjadi 10 dikurangi X dikurangi 5 koma Y jadinya 10 kurangi 5 kan 5 5 min X koma Y nah ini bayangannya kalau tadi kurvanya itu Y sama dengan X kuadrat min 2 X plus 6 jadi X koma Y Y nya kan tetap nih jadi Y sama dengan X nya itu berubah menjadi 5 min X 5 min X kuadrat dikurangi 2 kali X nya diganti sama 5 min X plus 6 Y sama dengan ini kalau dikuadratkan 5 kuadrat 25 2 kali X kali 5 berarti min 10 X ditambah X dikuadrat ini itu X kuadrat min 2 kali 5 min 10 min 2 kali min X min kali min plus ya 2 kali X itu 2 X plus 6 gitu jadinya Y sama dengan X kuadrat kan sendirian tidak ada lagi kita taruh paling depan min 10 X plus 2 X itu min 8 X 25 ini dikurangi 10 itu 15 15 tambah 6 itu 20 21 maka jawabannya yang mana Y sama dengan X kuadrat min 8 X plus 21 jawabannya yaitu yang D dari sebuah kotak yang berisi 4 bola merah dan 5 bola putih diambil 3 bola sekaligus peluang terambilnya 1 bola putih adalah jadi ini materiba peluang dalam sebuah kotak itu terisi 4 merah sama 5 putih jadi 4 merah sama 5 putih diambil 3 bola sekaligus peluang terambilnya minimal 1 bola putih adalah kita mengambilnya 3 kalau mengambilnya 3 bola yang ditanyakan peluang terambilnya minimal 1 bola putih berarti kemungkinannya bisa 1 putih 2 merah karena kan 3 bisa 2 putih 1 merah bisa ketiganya adalah putih ini kemungkinannya tinggal kita cari aja kalau dia peluang terambilnya 1 putih putihnya disini kan dia cuma ada 5 berarti sama dengan kombinasi 1 dari 5 dikalikan kombinasi 2 dari merahnya 4 kalau yang ini 2 putih putihnya ada 5 berarti kombinasi 2 dari 5 dikalikan kombinasi 1 merahnya ada 4 ini kombinasi 3 dari putihnya ada 5 tinggal kita hitung kemudian peluang semestanya yang namanya peluang peluang suatu kejadian NA itu kan NA dibagi NS gitu ya NA ini adalah yang akan kita hitung NS itu nanti tinggal kita hitung juga nah ini kita cari dulu kombinasi 1 dari 5 itu berapa kombinasi 1 dari 5 kan 5 kalikan kombinasi 2 dari 4 kita hitung disini ya kombinasi 2 dari 4 berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama 2 faktorial jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial 2 faktorial itu 2 kali 1 sama 2 faktorial nah ini dicoret gini 2 2 kali 3 adalah 6 nah 5 5 kali 6 berapa 30 nah sekarang kombinasi 2 dari 5 kombinasi 2 dari 5 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1 ini 3 ini habis ya coret 2 5 kali 2 itu 10 10 berarti ini 10 dikali kombinasi 1 dari dia sendiri adalah dia sendiri ya jadi ini bisa langsung kombinasi 1 dari 4 itu 4 kalau kombinasi 1 dari 5 itu 5 nah 10 dikalikan 4 adalah 40 kemudian kombinasi 3 dari 5 itu sama aja dengan kombinasi 2 dari 5 ya kalau kita hitung kombinasi 3 dari 5 itu 5 faktorial dibagi 5 kekurangnya 3 2 ya 2 faktorial kali 3 faktorial gitu jadi sama aja dengan ini ya jawabannya adalah berapa ini tadi 10 ya kombinasi 2 dari 5 ya 10 ya berarti ini jawabannya 10 kan 10 tinggal kita jumlahkan aja 30 30 tambah 40 70 tambah 1 adalah 80 nah sekarang kita cari NS nya semestanya NS nya NS nya itu kan dia ngambilnya kan 3 ya total bolanya ini ada 9 yaudah berarti NS nya itu kombinasi 3 dari 9 kombinasi 3 dari simpel itu berapa 9 faktorial dibagi 9 kurang 3 kan 6 ya 6 kali 3 faktorial jadinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial 6 7 8 9 dibagi 6 faktorial dibagikan 3 faktorial itu 3 kali 1 ini habis ya kemudian 9 sama 3 ini sisa 3 2 sama 8 ini sisa 4 berarti 3 kali 4 kali 7 ya 3 kali 4 kali 7 itu 3 kali 4 12 12 kali 7 adalah 84 berarti peluangnya berapa tadi ketemunya NA ini ketemunya 80 dibagi NS nya itu 84 kemudian kita perkecil sama-sama dibagi 4 80 bagi 4 itu 20 20 dibagi 20 1 20 bagi 21 jawabannya yaitu yang E nomor 11 hasil dari limit x mendekati negatif 1 dari 3x plus 1 ditambah akar 2x kuadrat plus 2 dibagi 3x plus 3 adalah nah ini kan akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah ya jadi limit x mendekati negatif 1 dari 3x plus 1 ditambah ini 2x kuadrat plus 2 pangkat setengah karena akar itu pangkat setengah dibagi 3x plus 3 nah limit itu kan selain kita gunakan cara yang manual dengan memasukkannya satu persatu kemudian dengan cara pemfaktoran ataupun dengan perkalian sekawan itu kan bisa juga dicari menggunakan rumus dari turunan ya berarti tinggal kita turunkan yang atas diturunkan yang bawah nanti tinggal dimasukkan nilai limitnya gitu ya itu lebih sederhana nah sekarang kita cari turunannya 3x turunannya yaitu 3 1 turunannya itu habis ya gak usah ditulis ditambah ini kalau diturunkan setengahnya kan ke depan jadi setengah dalam kurung 2x kuadrat plus 2 pangkat setengah dikurangi 1 itu setengah dikurangi 1 berapa min setengah ya berarti ya min setengah dikalikan sama turunan yang di dalam ini nih yang di dalam ini turunannya berapa 2x 2 4 berarti 4x turunan dari 2 kan gak ada kan dibagi sama 3x plus 3 turunan dari 3x yaitu 3 oke sekarang tinggal kita masukkan aja limitnya ini x nya mendekati negatif 1 kalau dia mendekati negatif 1 berarti kan semua x nya diganti sama negatif 1 ya kan ya jadinya 3 ditambah setengah dalam kurung negatif 1 kalau dikuadratin itu 1 1 kalikan 2 2 2 ini min setengah dikali 4 kali x nya itu negatif 1 dikali 3 3 oke berarti 3 ditambah setengah dikali 2 kali 2 itu berapa 4 ya 4 pangkat setengah 4 pangkat setengah kan atau 4 pangkat setengah sama aja dengan akar 4 ya akar 4 kan 2 karena disini ada negatifnya pangkat berarti kan dia 1 per ya karena disini pangkatnya negatif jadi 1 per 2 paham ya sampai sini ya dikalikan 4 kali negatif 1 itu min 4 dibagi sama 3 gitu ya jadinya 3 ditambah 1 per 4 ini kan 2 kali 2 kan 4 dicorot sama 4 ini sisa negatif 1 negatif 1 dibagi sama 3 gitu ya jadinya 3 dikurangi 1 itu 2 jadinya 2 per 3 2 per 3 udah deh coba nya yaitu yang A nomor 12 diketahui fx sama dengan x kuadrat plus ax plus b dibagi 2x plus 1 dan fungsi gx merupakan inverse dari fx jika g2 sama dengan 1 g-2 sama dengan min 1 maka nilai dari f0 adalah nah ini kita mau mencari f0 sedangkan fx disini masih ada unsur A sama B yang belum diketahui jadi untuk dapat nilai dari f0 kita butuh A sama B ini terlebih dahulu ya nah kemudian disini diketahui bahwa gx merupakan inverse dari fx jadi dengan kata lain gx gx adalah inverse dari fx jadi gx sama aja dengan f inverse x inverse itu kan dia fungsi kebalikan ya maka kalau gx sama dengan f inverse x maka sama aja dengan fx itu g inverse x gitu kebalikannya nah kemudian disini diketahui g2 sama dengan 1 g2 sama dengan 1 ini kan dia gx sama dengan 1 berarti kan f inverse x kalau dibuat kebalikan seperti ini jadi sama aja dengan f1 jadi f1 sama dengan 2 kebalikannya seperti ini ini juga sama g negatif 2 sama dengan min 1 maka ini sama aja dengan f min 1 sama dengan min 2 gitu nah dari persamaan ini maka kita bisa mencari a sama b menggunakan rumus dari fx fx sama dengan x kuadrat plus ax plus b dibagi 2x plus 1 sekarang kita masukkan ini dua-duanya ini f1 sama dengan 2 kalau f1 berarti kan x-nya nanti diganti 1 f1 x-nya diganti 1 maka semua x di sini diganti 1 1 kuadrat itu 1 ditambah a kali 1 itu a ditambah b dibagi 2 kali 1 2 tambah 1 berarti 3 sama dengan f1 itu 2 berarti sama dengan 2 sekarang tinggal kita pindah ruas aja 3 kesini kan dia dikali jadi 1 plus a plus b sama dengan 2 kali 3 itu 6 jadinya a plus b sama dengan pindah ruas 6 dikurangi 1 itu 5 ini nanti jadi persamaan yang pertama kita carinya pakai f1 persamaan yang pertama kemudian kita cari menggunakan f-1 f-1 sama dengan berarti semua x diganti sama min 1 min 1 dikwadrat itu 1 min 1 kali a berarti min a plus b dibagi 2 kali x min 1 2 kali min 1 itu min 2 plus 1 sama dengan f min 1 itu kan min 2 disini gitu nah sekarang tinggal kita kalikan silang aja 1 dikurangi a tambah b 1 dikurangi a ditambah b sama dengan min 2 tambah 1 itu kan min 1 min 1 kalau kita pindahkan ke sana berarti min 2 kali min 1 gini kan jadi min a plus b sama dengan min 2 kali min 1 kan dia 2 ini 1 pindah ruas jadi min 1 jadinya min a plus b sama dengan 1 ini dia sebagai persamaan yang ke 2 gitu nah nanti dari persamaan 1 sama persamaan 2 tinggal kita eliminasi aja untuk mencari a sama b a plus b sama dengan 5 min a plus b sama dengan 1 kita eliminasi untuk menghilangkan b 5 kurangi 1 itu 4 a min a berarti 2 a jadi a sama dengan 2 kalau a 2 b nya berapa masukkan ke salah satu persamaan ini kalau a 2 berarti b 5 kurangi 2 3 gitu nah sekarang a sama b sudah ketemu yang ditanyakan adalah f0 kita masukkan ke sini fx sama dengan x kuadrat ditambah ax a nya kan dia 2 berarti ditambah 2 x ditambah b nya itu 3 dibagi 2 x plus 1 kalau untuk mencari f 0 jadi semua x diganti 0 jadi 0 tambah 0 tambah 3 berarti 3 per 2 kali 0 0 tambah 1 1 3 dibagi 1 yaitu 3 maka jawabannya yaitu yang c nomor nomor 13 jika a b adalah salah satu solusi dari sistem persamaan 2y min x sama dengan 4 kemudian x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy sama dengan 25 maka nilai dari a min b adalah nilai dari a min b a min b ini adalah salah satu solusi atau hibunan penyelesaian gitu ya jadi tinggal kita substitusi aja karena yang satu ini persamaan linier yang satu ini ada kuadrat nya gitu ya 2y min x sama dengan 4 ini kan sama aja dengan apa nih x sama dengan kalau pindah ruas kesana ya berarti x sama dengan 2y min 4 ya kan jadi ini ini itu sama aja dengan x sama dengan x sama dengan 2y min 4 nah x sama dengan 2y min 4 nanti kita substitusikan kesini oke kita tulis x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy sama dengan 25 x nya kita ganti sama 2y min 4 ya jadi 2y min 4 kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2 x nya diganti 2y min 4 ini 25 pindah ruas jadi min 25 sama dengan 0 nah sekarang ini kita kuadratkan 2y kalau dikuadratin 4y kuadrat 2 x 4 x 2 2 x 4 8 8 x 2 16 ya jadi min 16 y ditambah 4 kuadrat itu 16 ditambah ini y kuadrat ditambah 2 x 2y itu 4 y min 2 x 4 min 8 ya min 25 sama dengan 0 gitu nah sekarang tinggal kita sederhana ini ada yang kurang ya disini kan ada y nya 2 x x y ini 2 ini tadi penggantinya x ini dikalikan sama y dikalikan sama y jadi dengan kata lain ini 2 x y 2y 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 ini 4y kuadrat ini 2y dikalikan min 4 ini min 8 y gitu ya nah sekarang 4y kuadrat tambah y kuadrat tambah 4y berarti 9y kuadrat min 16y min 8y itu min 24y 16 dikurangi 25 adalah min 9 sama dengan 0 ini bisa kita perkecil jadi semuanya dibagi 3 jadinya 3y kuadrat min 8y min 3 sama dengan 0 baru kita faktorkan 3y sama y nah berarti kan 3 sama 1 ini min ini plus ya berarti y sama dengan min seperti 3 atau y sama dengan 3 nah ini kita masukkan ke x ya untuk mencari himpunan penyelesaiannya itu kan x, y x sama dengan kita masukkan 2 kali y min 4 nah y nya 3 berarti 2 kali 3 dikurangi 4 2 kali 3 6 6 kurangi 4 berapa 2 ya berarti himpunan penyelesaian yang pertama itu kan x, y berarti 2,3 yang ini juga sama yang ini untuk mencari x nya berarti x sama dengan 2 y 2 kali min 1 per 3 berarti min 2 per 3 dikurangi 4 min 2 per 3 dikurangi 4 itu kalau disamakan penyebutnya per 3 semua berarti min 2 min 3 kali 4 12 ya min 14 per 3 ya nah jadi himpunan penyelesaian yang kedua ini adalah x koma y nya itu min 14 per 3 koma min 1 per 3 gitu ya jadi ada 2 kita gunakan salah satu misalkan kita hitung yang bilangan bulat terlebih dahulu ya yang mudah A dikurangi B berarti ini kan A ini B ya berarti A nya itu 2 B nya 3 2 kurangi 3 adalah min 1 karena udah ketemu jawabannya yaudah pakai yang ini aja kalau misalkan ini gak temu berarti pakai yang ini gitu nomor 14 diketahui fungsi G memenuhi Gx plus 2 sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 3 plus fx maka f aksen 2 sama dengan 5 jika f aksen 2 sama dengan 5 maka nilai dari g aksen 4 adalah aksen itu adalah turunan ya jadi kalau disini diketahui gx plus 2 ini adanya g aksen 4 kemudian ini f aksen 2 ya kita turunkan terlebih dahulu ya jadi kita cari g aksennya g aksen x plus 2 yang ada dulu aja ini kalau kita turunkan berarti kita cari turunannya 2 x 2 4 ya jadi 4x ditambah 3 turunan 3 akan habis ditambah turunan dari f aksen x turunan dari fx yaitu f aksen x nah sekarang kita masukkan disini yang dicari adalah g aksen 4 ini adanya g aksen x plus 2 supaya ini menjadi 4 maka x nya ini harus diganti berapa harus diganti 2 ya kenapa? karena nanti 2 tambah 2 itu 4 jadi g aksen 2 plus 2 nah x nya ini diganti 2 maka semua x ini diganti sama 2 jadi sama aja dengan 4 dikalikan 2 ditambah 3 ditambah f aksen 2 gitu ya jadi g aksen 2 tambah 2 4 sama dengan 4 kali 2 8 tambah 3 tambah f aksen 2 nah f aksen 2 itu adalah 5 ya jadi g aksen 4 sama dengan 8 tambah 3 tambah 5 8 tambah 3 kan 11 11 tambah 5 yaitu 6 16 coba nya yaitu yang C nomor 15 integral dari 0 sampai 4 x akar x kuadrat plus 4 dx adalah ini mudah ya integral tertentu ini kalau dilihat dari angkanya x kuadrat plus 4 ini kalau diturunkan kan 2x disini x berarti dia pakai integral substitusi gitu ya nah kita tulis terlebih dahulu ini kita ubah akarnya ini menjadi bentuk pangkat jadinya integral dari 0 sampai 4 x x kuadrat plus 4 pangkat setengah dx ya karena substitusi kita misalkan u u nya yaitu x kuadrat plus 4 sekarang kita cari du atau turunan dari u kalau ini diturunkan maka sini juga diturunkan karena variabelnya x jadi ya diturunkan terhadap x ke depan jadinya 2x dx turunan dari 4 kan 0 ya jadi dx sama dengan du per 2 x nah sekarang masukkan integral 0 sampai 4 x dikalikan ini x kuadrat plus 4 itu kan sebagai u jadi u pangkat setengah dikalikan dx dx nya adalah du per 2 x nah sama-sama ada x ini kita coret jadi tinggal du per 2 du per 2 kan sama aja dengan setengah du ya jadi sama aja dengan setengahnya boleh keluar jadi integral jadi setengah integral 0 sampai 4 u pangkat setengah du nah integral itu kan pangkatnya ditambah 1 ini kan setengah setengah tambah 1 adalah 1 setengah atau 3 per 2 berarti disini 2 per 3 ya ini masih ada setengah tadi setengah ini dalam kurung integralnya itu 2 per 3 u pangkat 3 per 2 dan batasnya yaitu 4 sampai 0 faham ya karena ini setengah tambah 1 3 per 2 di depan ini kan 1 dibagi 3 per 2 kan 2 per 3 sekarang kita masukkan u nya u nya yaitu x kuadrat plus 4 jadi setengah setengah dalam kurung 2 per 3 kemudian u nya itu adalah x kuadrat plus 4 gitu ya 4 0 nah ini kan bisa dikalikan nih 2 sama 2 kan bisa dicoret jadinya 1 per 3 1 per 3 kemudian ini tadi pangkatnya pangkatnya kelewatan 3 per 2 gitu ya 1 per 3 sekarang kita masukkan aja jadikan batas atas dikurangi batas bawah atau ini kita ubah terlebih dahulu pangkat 3 per 2 3 per 2 itu sama aja dengan 1 setengah jadi bisa kita tulis x kuadrat plus 4 akar x kuadrat plus 4 gitu ya ini pangkat satunya ini pangkat setengahnya batasnya yaitu 4 sama 0 sekarang kita masukkan sini dulu 1 per 3 4 kalau dimasukkan ke dalam ini jadinya 4 kuadrat ditambah 4 akar 4 kuadrat ditambah 4 gitu ya dikurangi 0 kalau dimasukkan 0 kuadrat ditambah 4 akar 0 kuadrat ditambah 4 ya jadinya nah sama dengan ya ini tadi 1 per 3 ya 1 per 3 dalam kurung ini 4 kuadrat 16 16 tambah 4 itu 20 jadi 20 akar 20 dikurangi dikurangi di 0 tambah 4 4 ya 4 kali ini akar 4 akar 4 itu berapa 2 gitu ya jadinya 1 per 3 kemudian 20 kali akar 20 ini bisa disederhanakan akar 20 20 itu kan 4 kali 5 akar 4 itu kan 2 ya jadi 2 akar 5 dikurangi 8 ya jadinya 1 per 3 40 kali 2 itu 20 kali 2 itu 40 akar 5 dikurangi 8 40 ini sama 8 kan boleh keluar tuh 40 bagi 8 itu kan 5 8 nya keluar dari kurung jadi 8 per 3 dalam kurung 5 akar 5 dikurangi 1 8 per 3 5 akar 5 dikurangi 1 ada gak tuh jawabannya 8 per 3 5 akar 5 dikurangi 1 jawabannya yaitu yang B salah satu persamaan garis singgung kurva 2 X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 yang sejajat dengan garis 2 Y sama dengan X plus 1 adalah nah ini kan kurva kurva ini kan dia elips ya jadi kalau misalkan kita ubah 2 X kuadrat ini kan bisa kita ubah menjadi X kuadrat dibagi setengah ya kan X kuadrat dibagi setengah ditambah Y kuadrat dibagi 1 sama dengan 1 gitu kan gimana kalau misalkan untuk bentuk umumnya bentuk umum dari elips itu kan X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1 untuk mencari garis singgung dengan gradien pada suatu elips rumus garis keringgungnya yaitu garis singgung dengan gradien M rumusnya yaitu Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat dikalikan M kuadrat ditambah B kuadrat rumusnya seperti ini gitu ya jadi untuk mencari garis singgung ini kan yang ditanyakan salah satu persamaan garis singgung ya karena ini jadi kita butuh A butuh B sama butuh M A B sama M A nya itu siapa A itu kan dia pernya jadi dari X kuadrat B nya itu dari Y kuadrat M nya itu adalah garis singgungnya nah kalau dia persamaannya seperti ini ya jadi kan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat jadi dari persamaan ini maka A kuadratnya sama dengan setengah ini kan A kuadrat ya B kuadratnya sama dengan satu kemudian dia sejajar kalau sejajar kan dia gradientnya sama ya persamaan garisnya yaitu 2Y sama dengan X plus 1 jadi Y sama dengan kalau pindah ruas kan dia setengah X plus 1 persamaan umum garis kan Y sama dengan M X plus C berarti ini M nya nah ini adalah gradientnya gitu ya sudah jadi untuk mengetahui persamaan garis singgungnya ini tinggal kita masukkan aja ya dimana nih ngerjainya biar cukup disini aja gak apa-apa ya nanti kita teruskan disitu kita terus kembali rumusnya ya Y sama dengan MX plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat nah sekarang kita masukkan Y sama dengan M M nya berapa tadi M nya adalah setengah jadi setengah X plus minus akar A kuadrat A kuadratnya tadi setengah dikalikan M kuadrat M nya kan setengah ya kalau di kuadrat jadinya seperempat ditambah B kuadrat B kuadratnya itu satu gitu jadi Y sama dengan setengah X plus minus akar ini kalau dikalikan setengah kali seperempat kan dia seperempat ditambah satu nah kita lanjutkan disini jadi Y sama dengan setengah X plus minus akar seperempat tambah satu satu itu kan lapan per lapan ya lapan tambah satu itu sembilan jadi sembilan per delapan jadi Y sama dengan Y sama dengan setengah X plus minus ini kan kalau akar seperempat ini kan bisa diakarkan satu per satu ya atas diakarkan bawah diakarkan akar sembilan itu tiga dibagi akar lapan itu dua akar dua gitu nah karena disini ada per duanya semuanya kan boleh semuanya kita kalikan sama dua kalau semuanya dikalikan sama dua jadinya dua Y sama dengan setengah kali dua kan satu ya berarti X plus minus dikalikan dua berarti tiga per akar dua tiga per akar dua gitu nah udah ini tinggal kita pindah ruas aja X nya karena kan yang diminta ini dalam bentuk X min Y atau dua X min Y gitu ya disini konstantannya jadi X nya kita pindah jadi dua Y min X sama dengan belas minus tiga per akar dua gitu ya ini kan kalau diurekan jadinya 2Y min X sama dengan tiga per akar dua atau 2Y min X sama dengan min tiga per akar dua udah kita cari yang sesuai 2Y min X kan gak ada 2Y min X adanya kan X min 2Y jadi boleh ini kita kalikan sama negatif kalau dikalikan negatif jadinya kan 2Y min X diubah ke dalam bentuk X min Y jadi X min 2Y sama dengan min tiga per akar dua yang ini sama berarti X min 2Y sama dengan min x min jadi plus ya tiga per akar dua gitu X min 2Y sama dengan tiga per akar dua yang sesuai yaitu yang B nomor 17 diketahui persamaan persamaan 2 pangkat X ditambah 3 pangkat Y sama dengan 8 dan 2 pangkat X per Y sama dengan 3 maka nilai dari seper X ditambah seper Y adalah nah disini ada dua persamaan 2 pangkat X tambah 3 pangkat Y sama dengan 8 sama 2 pangkat X per Y sama dengan 3 ini nanti kan tinggal kita substitusi aja nih ya 2 pangkat X per Y ini kan sama aja dengan 2 pangkat X dikalikan seper Y gitu kan X kali seper Y kan X per Y sama dengan 3 nah ini kalau misalkan kita pangkatkan semua sama Y jadi dipangkatkan Y jadi supaya tidak ada pernya maka dia menjadi 2 pangkat X seper Y gini kan asalnya ya sama dengan 3 jadi semuanya dipangkatkan Y nah kalau semuanya dipangkatkan Y ini kan Y Y nya habis jadi dengan kata lain 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y gitu kan ya sekarang kita masukkan ke persamaan yang pertama 2 pangkat X ditambah 3 pangkat Y sama dengan 8 nah 3 pangkat Y itu sama aja dengan 2 pangkat X jadi kita substitusi ke sana jadi 2 pangkat X ditambah 3 pangkat Y nya diubah menjadi 2 pangkat X sama dengan 8 2 pangkat X tambah 2 pangkat X berarti sama aja dengan sama aja dengan 2 kali 2 pangkat X ya sama dengan 8 jadi 2 pangkat X sama dengan pindah ruas 8 dibagi 2 itu 4 jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 jadi X nya sama dengan 2 yang ditanyakan adalah seper X ditambah seper Y karena X nya udah ada kita kan harus nyari Y untuk nyari Y berarti masukkan ke sini 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat Y jadi X nya ketemu 2 jadi 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat Y jadi 2 pangkat 2 kan 4 4 sama dengan 3 pangkat Y jadi Y nya apa ini kan bentuk apa namanya eksponen seperti ini bisa diubah ke dalam logaritma dimana kalau ada A log B sama dengan C maka B sama dengan A pangkat C ini berarti sama saja dengan B sama dengan A pangkat C jadi bisa diubah menjadi A log B A nya itu kan berarti ini B sama dengan A pangkat C bisa diubah menjadi A log B A nya 3 berarti 3 log 4 sama dengan C nya yaitu Y nah udah ketemu ini adalah Y nya gitu oke sekarang yang ditanyakan adalah 1 per X ditambah 1 per Y nah 1 per X ditambah 1 per Y jadinya 1 per X X nya siapa X nya 2 jadi 1 per 2 ditambah 1 per Y jadi 1 per Y nya itu 3 log 3 log 4 gitu jadi setengah ditambah 1 per 3 log 4 itu setengah ditambah 1 per itu kan bisa diubah menjadi 4 log 3 ini ya dimana 1 dibagi A log B itu sama aja dengan jadi 1 per A log B itu nilainya sama aja dengan B log A jadi seperti ini ya nah setengah supaya nanti ini bisa kita jadikan 1 ini 4 log maka ini bisa diubah menjadi 4 log jadi ini sama aja dengan 4 log 4 pangkat setengah ya kan karena setengahnya ke depan kan berarti sama aja dengan setengah dikali 4 log 4 karena 4 log 4 itu 1 jadi kan dia setengah ditambah 4 log 3 gitu ya jadinya 4 log 4 pangkat setengah kan dia 2 ditambah 4 log 3 nah karena dia udah sama-sama 4 tinggal kita kalikan aja berarti sama aja dengan 4 log 2 dikali 3 2 kali 3 berapa 6 jadi hasilnya sama dengan 3 min X berarti X sama dengan apa nih 3 min Y gitu kan ya kalau pindah ruas sekarang kita cari FX nya kita cari FY dulu berarti karena ini dimisalkan Y nah kalau dia dimisalkan Y maka X nya ini kan diubah menjadi 3 min Y jadi 2 dikalikan 3 min Y ditambah 4 jadi FY sama dengan ini dikalikan 2 kali 3 6 min 2 Y plus 4 jadi FY sama dengan 6 tambah 4 kan 10 10 dikurangi 2 Y gitu ini FY kalau FX berarti apa kalau FX berarti 10 dikurangi 2 X gitu sekarang yang kita uraikan GOF nya dulu ini GOF X itu kan sama aja dengan G dalam kurung FX sama dengan 4 X Min 3 A G FX berarti kita masukkan FX nya tadi kan kita udah ketemu FX nya berarti G FX nya yaitu 10 Min 2 X sama dengan 4 X Min 3 A gitu ya nah sama caranya untuk nyari GX maka kita gunakan pemisalan juga nah ini kita misalkan Y jadi Y sama dengan 10 Min 2 X pindah ruas 2X sama dengan 10 Min Y berarti X sama dengan 10 Min Y per 2 gitu ya nah jadi kalau kita masukkan untuk nyari G nya berarti G Y sama dengan 4 X nya diganti sama 10 Min Y per 2 dikurangi 3 A gitu jadinya G Y nya ini kan dia bisa dicoret nih 2 kalikan 2 kali 10 yaitu 20 Min 2 Y Min 3 A jadi dengan kata lain GX sama dengan 20 Min 2 X Min 3 A 20 Min 2 X Min 3 A gitu ya oke sekarang yang diketahui disini adalah G6 G6 nya sama dengan 2 ya kita masukkan G6 G6 nya kalau dimasukkan berarti 20 dikurangi 2 kali 6 dikurangi 3 A ya G6 nya itu 2 berarti 2 sama dengan 20 dikurangi 2 kali 6 kan 12 20 kurangi 12 itu 8 jadi 8 Min 3 A nah sekarang kesini kita pindah ruas ya jadi 3 A sama dengan ini 2 nya pindah ke sana 8 kurangi 2 yaitu 6 berarti A sama dengan 6 per 3 jadi A sama dengan 2 gitu nah setelah 2 nya ketemu jadi kan dia GX nya kan ketemu kan sudah gak ada hanya lagi kan GX sama dengan GX nya itu kan 20 min 2 X min 3 A jadi GX sama dengan 20 min 2 X min 3 kali A A nya kan 2 3 kali 2 itu 6 jadi GX GX sama dengan 20 kurangi 6 berapa 14 ya 14 min 2 X nah 14 min 2 X itu GX yang ditanyakan adalah G2 G2 ya tinggal X nya diganti sama 2 jadi 14 dikurangi 2 kali 2 2 kali 2 berapa 4 jadi 14 dikurangi 4 sama dengan 10 10 jawabannya berarti yang C nomor 19 jika limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus AX plus B dibagi X kuadrat min 4 sama dengan 5 per 2 maka nilai dari limit X mendekati min 8 dari X kuadrat plus AX plus B dibagi X plus 8 adalah limit kalau mendekati A itu kan bisa juga kita selesaikan menggunakan cara turunan ya kan jadi ini kita turunkan ini kalau kita turunkan apa jadinya X kuadrat turunannya yaitu 2X plus AX diturunkan jadi A B nya kan habis dibagi X kuadrat min 4 jadinya 2X sama dengan 5 per 2 gitu ya jadinya ini limitnya kan dia mendekati 2 kalau mendekati 2 maka semua X ini diganti sama 2 jadi 2 kali 2 ditambah A dibagi 2 kali 2 sama dengan 5 per 2 4 ditambah A per 4 sama dengan 5 per 2 ini bisa dicoret ya tinggal 2 ya jadi 4 4 4 plus A sama dengan pindah ke sana 5 kali 2 itu 10 berarti A sama dengan 10 kurangi 4 itu 6 hanya 6 sedangkan yang ditanyakan adalah limit X mendekati min 8 dari ini sama ini cara pengerjaannya kan kita turunkan juga kalau kita turunkan jadinya 2 X plus A dibagi ini turunan dari X plus 8 kan 1 sama dengan sama dengan ini X nya kan dia mendekati 8 sama dengan 2X plus A X nya mendekati min 8 berarti X nya diganti min 8 ditambah A A nya tadi ketemunya 6 yaudah ketemu deh 2 kali min 8 yaitu min 16 tambah 6 sama dengan min 10 min 10 jawabannya yaitu yang E nomor 20 diketahui matriks B sama dengan matriks yang berordo 2 kali 2 ya 5 4 22 matriks C min 32 min 11 jika matriks A berukuran 2 kali 2 dan memenuhi persamaan A dikalikan B trampose sama dengan C inverse maka nilai dari determinan matriks 2 A inverse adalah nah untuk mengetahui determinan dari 2 A inverse jadi kita butuh determinan dari A inverse nya gitu ya nah sekarang kita gunakan sifat determinan aja disini kan ada persamaan A dikalikan B trampose itu sama dengan C inverse kalau kalau misalkan kita determinan kan berarti determinan dari A kali B trampose sama dengan determinan dari C inverse gitu ya nah sedangkan determinan seperti ini kan dia bisa kita pecah ya dimana sifatnya kalau ada determinan A kali B itu sama aja dengan determinan A dikali determinan B jadi ini sama jadi sama aja dengan determinan A dikali determinan dari B trampose sama dengan determinal dari C inverse nah ini kalian harus faham sifat dari determinan dimana kita tahu bahwa determinan dari suatu matriks dan determinan dari trampose suatu matriks itu adalah sama jadi kalau ada determinan dari matriks A itu nilainya sama aja dengan determinan dari A trampose gitu ya jadi matriks sama trampose hasil determinannya itu sama jadi determinan A dikalikan determinan dari B trampose berarti kan sama aja dengan determinan B ya sama dengan determinan dari C inverse determinan dari C inverse nilainya itu sama aja dengan seper determinan dari C ya jadi kalau ada determinan dari A inverse maka sama aja dengan 1 per determinan dari A jadi sifat-sifat determinan seperti ini kalian harus paham ya jadi ini sama aja dengan 1 per determinan dari C nah yang kita butuhkan kan determinan dari A ya karena kan kita mencarinya ini 2A inverse untuk untuk mencari determinan dari A sama dengan 1 per determinan B nya kan dia pindah berarti sama aja dengan determinan B dikalikan determinan C tinggal kita cari aja determinan B nya berapa determinan C nya berapa B nya kan ini ya nah matrix yang berorder 2x2 untuk mencari determinannya itu rumusnya kan AD dikurangi BC berarti 2x5 dikurangi 2x4 jadi berapa tuh 2x5 10 dikurangi 2x4 8 10 kurangi 8 yaitu 2 sekarang determinan dari C determinan dari C AD min BC berarti min 3 kali min 3 kali 1 ya dikurangi 2 kali min 1 jadi min 3 plus 2 sama dengan min 1 udah berarti ini determinan C sekarang kita masukkan berarti determinan A sama dengan determinan A sama dengan 1 per determinan B itu ketemu 2 ini ketemu min 1 berarti sama aja dengan min setengah ya min setengah adalah determinan A min setengah ada tapi bukan ini yang ditanyakan yang ditanyakan adalah determinan dari determinan dari 2 A inverse determinan dari 2 A inverse ini sama aja dengan 2 dikalikan determinan dari A inverse nah A inverse ini sama aja dengan kebalikan dari 1 per determinan A berarti 2 dikali 1 per determinan A jadi sama aja dengan 2 dikali determinan A itu determinan A itu ketemunya kan min setengah Jadi 1 dibagi Min setengah Nah 1 dibagi min setengah Itu kan kalau kita pindah Ke atas kan dia jadi dikali Berarti 2 Dikali ini min 2 1 dibagi setengah kan 2 ya Karena min disini berarti min 2 kali min 2 sama dengan min 4 Jadi jawabannya Yaitu yang D Nah oke itu tadi 20 soal Matematika Untuk UTBK tahun 2022 Semoga bisa difahami Semoga bisa dipelajari Untuk latihan soal Menuju UTBK 2023 Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh